Assalamualaikum Bro jumpa lagi Terima kasih udah mampir dan terima kasih buat subscribe terima kasih buat dukungannya ini mau revieukan tentang model chamber Bro chamber chamber kayak chamber luar negeri busbak itu bus bucek ini seperti ini bro kalau menuruti saya chamber seperti ini enak bro soalnya dia nariknya ndak di belakang enggak terlalu kebelakang nah hari ini disini misalkan gini ya ini kan belum dipotong ini ini keluar Wah ntar kan dipotong ini biar ndak ndak wagu gitu kalau kelihatan itu ndak wagu nih bus bucek ini ada kelebihan enaknya juga kalau chamber seperti ini misalkan mau ganti sil grendel bro sil grendel misalkan mau ganti sil grendel tinggalin aja bisa bro misalkan ini udah-udah terpasang tele udah tumpang diatasnya udah terpasang tele kalau mau ganti-grendel enak bro tinggal ini aja lepas baut yang buat narik hammer aja pakai kunci L terlalu harusnya pakai buat pakai kunci L tapi pandai pakai baut L di alkan nekuk bengkong kayak begini ya letter L L lepas terus gampang bro tinggal ini aja dilepas set nah ininya dilepas kalau mau ganti sil narkan jatuh sendiri nah itu enaknya model chamber kayak gini itu gitu Bro kalau mau ganti sil grendel enak ndak harus lepas lepas tele selagi baut tarikan hammernya pakai baut L tinggal pasang lagi ya tinggal pasang lagi ini tarikannya dipasang ini kan pakai baut enggak pakai pen wah ini barakuda power bro mau coba merono FC nanti barakuda power ini jos buat penetrasi dulu beneran bro ini masih mentah nih belum dihalusin ini masih mentah Hai chamber PCP model bus bucek kalau kita nyebutnya busbak busbak aduh gimana tadi tuh wah ini jatuh nih barakuda powernya nih sayang satu biar satu pun ini Wah perlu langka kalau di sini enggak ada enggak dijual eceran ini Ah bus kecep jawa sini belum dihalusin ini ini muncul disini aman set tariknya gini bro enak dikit nah ini jempol disini enak banget bro ditarik bro set sebenarnya set lever juga enak cuman kalau set lever kan itu pakai pesonan juga saya lebih suka yang ini kalau sekarang bro beneran bro ya kan namanya beda orang kan beda selera ya enggak apa-apa yang penting ya kita silaturohim lah ini sekedar review kan modelnya aja model bus pucek benernya banyak sih rekan-rekan GSGS juga yang bikin chamber-chamber seperti ini bro udah banyak banget itu itu kalau luar jawanya luar negerinya itu namanya itu kayak senapan busga gitu loh wah itu yang larasnya panjang banget nah chambernya dia kan modelnya seperti ini model tarikannya ya modelnya sistem kerja tarikannya kayak ginilah modelnya kalau bentuknya ya beda jauh ini enggak ada apa-apanya sama bus pucek yang ori busbak yang ori enggak ada oke bro mungkin gitu aja dulu tuh ini chamber busbak ya ini chamber agak panjang jarak pukul agak panjang ini pada kaliber 177 nyeting di atas 5000 PS itu masih mudah sekali bro masih mudah cuman kan kita rata-rata mainnya 4000 aja itu juga pakai tabung yang kualitasnya cukupan lah yang material bahan tabungnya bagus sama konstruksi ya cukupan juga jarang-jarang kita sekarang main di atas 5000 paling rata-rata 4000 lukal-lukalannya 4500 kadang kalau cuman buat iseng-iseng nyoba nyating aja ngisi sampai 6000 enggak enggak di video kan sepertinya enggak enggak ini bro apa ya biar umum sama yang lainnya lah 4500 gitu oke mungkin gitu aja dulu bro busbak busbak jawa chamber busbak jawa oke bro mungkin begitu aja dulu bro itu ada ayam itu ayam kampung tapi bukan ayam hutan waduh saya lama enggak nembak ayam ini nanti kalau udah sempat lah bro pengen nyoba oke bro gitu aja bro terima kasih udah mampir dan terima kasih buat subscribe-nya salam silatu rohim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh